Pihak televisi Indosiar resmi mengumumkan bahwa Lesti Kejora kembali akan tampil di The Academy Asia 6 pada babak semifinal dalam perebutan juara pertama nanti. Hal itu disampaikan oleh Bukharsiwi Ahmad selaku SCM Indosiar lewat media sosial pribadinya. Dalam pengumuman tersebut, Bukharsiwi mengatakan Lesti Kejora juga akan berkolaborasi dengan para finalis yang masuk top semifinal. Tak hanya itu, wanita yang akrab disapa dengan panggilan Bukharsiwi tersebut juga menambahkan. Ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar juga akan mempersembahkan beberapa single hits-nya di atas panggung The Academy Asia 6, guna untuk memeriahkan acara ajang pencarian penyanyi dangdut tersebut. Sontak saja, pernyataan yang disampaikan oleh Bukharsiwi itu, langsung dibanjir dengan beragam komentar dari banyak warganet tanah air. Tak sedikit dari mereka, cukup antusias dan mendukung rencana dari orang nomor satu di televisi Indosiar tersebut. Seperti yang diketahui, kompetisi di Akademi Asia 6 semakin seru dan sengit. Wakil Indonesia, Meli Li, Dr. Ihbal Lida, bersama wakil Philippines yakni King Kiar dan Lafli tergabung di top 4 di Akademi Asia 6. Mereka memperbutkan tiket grand final di Akademi Asia 6 di result show. Tak tanggung-tanggung, keempat academia terbaik ini diberi tantangan berduet dengan Lesti Kejora. Ditemani host Ramzi, Irfan Hakim, Gilang Dirga, Jirayut, dan Lady Rara, sederet komentator yang hadir langsung di antaranya Siti Rahmawati, Turki Indonesia, Selvi Yama, Indonesia, Denada, Indonesia, dan masih banyak lagi. Panggung di Akademi Asia 6 kedatangan beberapa dosen dari National University of Singapore yang turut meramaikan dan mendukung musik dangdut di Indonesia. Tak kalah menarik, aksi panggung romantis King Kiar, Philippines, bersama Lesti Kejora dengan lagu lebih dari selamanya milik Phil dan Rahayu dan Lesti Kejora sukses membuat para komentator dan penonton takjub. Seluruh komentator tak ragu untuk memberikan standing ovation. King Kiar, Philippines, mengaku awalnya malu dan grogi karena bukan asli orang Indonesia yang akan berduet dengan sang diva, Lesti Kejora. Akan tetapi Lesti sangat baik dan membuatnya lebih percaya diri. Lesti pun turut memuji dedikasi King Kiar, Philippines. Aku dengar kalau King Kiar ini baru menghapalkan lagu ini kemarin, tapi dia bisa melahapnya dengan baik. Selain itu, King juga tahu isi lagu ini jadi bisa menyampaikan dengan luar biasa, Puji Lesti Kejora. Selfie Yama juga sepakat dengan Lesti Kejora.